Dan perayaan Hood ke-78 RI di SD 170 Pekan Baru ditutup dengan gerak jalan santai bersama keluarga wali murid. Antusias siswa dan orang tua begitu terlihat dengan kehadiran dan partisipasi dalam semua kejatan yang dipusatkan di halaman sekolah. Memberiakan perayaan Hood ke-78 Republik Indonesia Keluarga Besar SD Negeri 170 Pekan Baru menggelar jalan santai bersama keluarga wali murid. Jalan santai tersebut merupakan penutupan dari rangkaian kegiatan memberiakan Hood Kemerdekaan. Kegiatan yang dipusatkan di halaman sekolah dimeriahkan beragam pertunjukan karya seni dari siswa-siswi. Di puncak acara juga dibagikan hadiah dari perlombaan yang sudah digelar tiga hari sebelumnya. Menurut Ketua Pelaksanaan Airul Asari, kegiatan ini terlaksana atas partisipasi dan support dari seluruh wali murid. Nur Haida selaku Kepala Sekolah mengaku sangat bangga dan berharap ke depan kegiatan akan lebih meriah dan akan ditingkatkan. Alhamdulillah kami di SD Negeri 170 Pekan Baru dalam rangka memeriahkan Hood RI yang ke-78. Kami pihak sekolah bersama dengan komite itu bekerjasama mengadakan beberapa jenis perlombaan yang antara lain. Untuk anak-anak di sekolah itu ada lomba balap karung, lomba bawa kelereng, kemudian lomba tarik tambang, kemudian polibal juga ada. Begitu juga dengan kegiatan wali murid, ada lomba polibal, antar wali murid, kemudian sebeserta guru, juga ada lomba tarik tambang. Pokoknya bermacam-macam jenis kegiatan yang intinya semua itu adalah untuk memupuk kerjasama dan kekempakan antara semua warga sekolah, terutama dengan pihak wali murid. Nah dengan kerjasama kami antara guru-guru dengan kutu komite berserta staffnya, itulah kesana dengan baik, dengan bagus, dengan mulus. Dan mungkin acara ini jarang dilaksanakan di SD lain, Alhamdulillah kami tahun ini sudah bisa melaksanakan dari murid untuk murid. Ini jananya dari murid dan untuk murid juga. Alhamdulillah banyak juga dopes yang dari wali murid lainnya. Kegiatan ini juga diapresiasi oleh ketua komite karena didukung oleh majelis guru dan wali murid. Ini menunjukkan semangat untuk mengembangkan program kemajuan sekolah tersebut. Pertama kita apresiasi ya, sekolah untuk mengadakan hal-hal yang kreatif seperti ini, memfasilitasi anak-anak kita mengembangkan hal-hal selain pelajaran di sekolah. Jadi pelajaran itu luas ya Bu ya, seperti itu. Jadi ke depan mungkin saya sebagai komite terkini bisa bekerja sendiri. Saya berharap kawan-kawan di dalam organisasi pasti akan sempatkan bergerak pelan-pelan bersama-sama tentunya. Saya sebagai wali murid syukur Alhamdulillah, sangat bangga dengan SD 150 bisa mengadakan acara yang ibaratnya, ini baru pertama ya Pak ya Bu ya, baru pertama, Alhamdulillah sukses. Dan ke depannya bisa sukses lagi, banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah dengan orang tua murid juga nampilnya. Purwanto, Ceria TV, melaporkan.